Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 Atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Shalom Bapak Ibu Saudara! Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa dengan kami kembali di Menara Dua pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang selalu mengikuti Menara Dua ini setiap hari. Saya percaya hari ini Tuhan akan melawat kita bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hatinya dan saya percaya hari ini Ruh Kudus akan melawat kita bersama-sama. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Dua ini setiap online. Mari siapkan hatinya untuk kita akan datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah hari ini Tuhan akan melawat kita bersama-sama. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami setiap hari. Bawa kami hari ini ya Tuhan untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Satu yang kami rindu biarlah kami mengalami Tuhan. Terima kasih Ruh Kudus pimpin ya Tuhan benara dua kami ini ya Tuhan. Lawat umat-umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit biarlah Tuhan engkau sembuhkan. Kami percaya hadirat-Mu ya Tuhan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Ruh Kudus pimpin ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukur. Katakan Tuhan engkau baik. Bawa kesayangnya kasih sedia. Bawa saja kebaikanmu bagi hidupnya. Oralah maya syadar alamu. Haleluya. Tuhan engkau baik. Oralah maya syadar alamu. Oralah maya syadar alamu. Oralah maya syadar alamu. Oralah maya syadar alamu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Bapak kau setia. Bapak kau mulia. Tenanglah jiwaku. Aman bersamamu. Dalam hati rakyatku. Lebih dari harta. Lebih dari harta. Kalah segalanya. Tenanglah jiwaku. Dalam hati rakyatku. Dalam hati rakyatku. Kau tunjukkan kasih setiapmu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau mulia. Dulu sekarang dan selamanya. Bapak kau setia. Kau mulia. Bapak kau setia. Mari dari awal mereka dulu katakan Apa kau setia Apa kau putih Kenalah jiwaku Aman bersamamu Kau putih Dari harta Kau maaf segalanya Kenalah jiwaku Dalam hati raku Mari sembah dia Kau tunjukkan kasih Setiapmu Kau menyediakan Yang ku perlu Kau setia Kau menyediakan Kau menyediakan Yang ku perlu Kau setia Kau melihat Bapak kau setia Bapak kau setia Mari lebih lagi sembah dia Kau menyediakan Kau menyediakan Yang ku perlu Kau setia Kau mulia Bapak kau setia Mari datang Mari datang sembah dia Bapak saudara Oh Kau menyediakan Kau menyediakan Kau menyediakan Sekalian sesuatu Dalam hidup kami Kau Allah yang Tenduli Kau Allah yang Tenduli Kau menyediakan Kau menyediakan Yang ku perlu Kau setia Kau mulia kuliah, tuluskan dan selamanya kau tunjukkan kasih, setiamu kau penyelidikan yang ku perlu kau setia, kau muliah Bapak kau setia kau tunjukkan kasih, setiamu kau menyediakan yang ku perlu kau setia, kau muliah dulu, sekarang dan selamanya kau tunjukkan kasih, setiamu kau menyediakan yang ku perlu kau setia, kau muliah Bapak kau setia katakan kau setia kau setia kau muliah Bapak kau setia dia Bapak terima kasih, setia terima kasih, setia Tuhan Bapak kau Bapak kau Bapak terima kasih Tuhan 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 Sipaitmu dan ku tersungguh menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaanmu hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi bangitmu dan ku tersungguh menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Tuhan lagi dibahit kudusnya, setiap umat mencari wajahnya. Katakan berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dengarkan dengan umatnya, yang tetap dengan senang hatinya. Tuhan lagi dibahit kudusnya, setiap umatnya. Sipaitmu dan ku tersungguh menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaan. Sipaitmu dan ku tersungguh menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaan. Sipaitmu dan ku tersungguh menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Sipaitmu dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nyampang hanya kemuliaanmu hari sebahagia Hatilahmu memenuhiku Hatilah kudusmu memenuhi bahagiku Dan ku tersungguh menyembahmu Yang ku nyampang hanya kemuliaanmu Hatilahku memenuhiku Hatilah kudusmu memenuhiku Dan ku tersungguh menyembahmu Yang ku nyampang hanya kemuliaanmu Hatilahku memenuhiku Hatilahku kudusmu penuhi bahagiku Dan ku tersungguh menyembahmu Yang ku nyampang hanya kemuliaanmu dan kami tersungguh Dan ku tersungguh menyembahmu Yang ku nyampang hanya kemuliaanmu Dan ku tersungguh menyembahmu Yang ku nyampang hanya kemuliaanmu 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 Hotilahku pada saat ini Ini ku nyampang hanya kemuliaanmu Yang ku nyampang hanya kemuliaanmu Whole terunggantinya kemuliaanmu dihubungi seperti surga lawanlah Tuhan ambil rindukan kemuliaan-mulia semaria kemuliaan-mulia Tuhan penuh di tempat ini bersama yang dikatakan yang Allah memulia oh 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 Ya Allah mulia Kerajaanmu datanglah Di bumi seperti di syurga Lawatlah Tuhan Kami rindukan kemuliaan muda Lawatlah Tuhan Kami rindukan kemuliaan muda Lawat Tuhan Lawatlah Tuhan Kami rindukan kemuliaan muda Kata-kata Kami rindukan kemuliaan muda Dinyatakan buat hidup kami Tuntunanmu ada buat kami Tuhan hari ini kami mau buka hati kami selepar-lepar Biar lewat momen hari ini kami pulih terus mendengar Tuhan berbicara Membangun kami lagi dan lagi dan lagi ya Tuhan Biar hidup kami terus menjadi terang menjadi garam Dan terus boleh memuliakan nama Tuhan Terima kasih ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Yang diberkati dan siap diberkati Lebih lagi sama-sama kita berkata Amin Amin Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi bagi Tuhan kita Silahkan duduk Bapak Ibu surah sekalian Shalom semuanya Senang sekali kalau di hari ini kita boleh beribadah lagi bersama-sama Dan merenungkan pesan firman Tuhan Bapak Ibu surah sekalian hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan Tentang sebuah pesan yang saya beri judul tentang Tuhan dan pertolongannya Boleh kita ucapkan sama-sama dua tiga Tuhan dan pertolongannya Ada banyak sekali orang yang bertanya-tanya tentang pertolongan Tuhan Kadang kita bertanya Tuhan kapan pertolongannya datang Atau bahkan diantara kita seringkali kita merenungkan lalu kita berpikir Pertolongan Tuhan itu tergantung apa sih sebetulnya Dan gimana supaya pertolongan Tuhan itu ada dalam kita Nah oleh sebab itu Bapak Ibu surah sekalian saya ingin mengajak kita melihat dari tiga teks hari ini Dari Matius fasal yang ke-17 lalu ayat fasal yang ke-21 dan juga di Markus fasal yang ke-11 Saya ingin membacakan terlebih dulu dari Matius fasal yang ke-17 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20 Kemudian murid-murid Tuhan Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia Pertanyalah mereka mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu Ia berkata kepada mereka karena kamu kurang percaya Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja Kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu Nah Matius 21 ayat yang ke-21 berkata Tuhan Yesus menjawab mereka Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku berbuat dengan pohon arah itu Tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini Beranjalah dan tercampaklah ke dalam laut Hal itu akan terjadi Markus 11 ayat 22 sampai 23 mengucapkan ayat ini Yesus menjawab mereka Percayalah kepada Allah Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini Beranjalah dan tercampaklah ke dalam laut Asal tidak bimbang hatinya Tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi Maka hal itu akan terjadi baginya Nah Bapak Ibu sendiri dari tiga teks ini Kadang kalau kita merenungkan lalu kita memikirkan aplikasinya dalam kehidupan kita Ada diantara kita yang mungkin saya ini kurang percaya apa Tuhan Kadang kita bilang gitu Kadang diantara kita merasa kayak Saya udah mengucapkan pesan firman Tuhan Saya udah memperkatakan firman Tuhan kepada mungkin gunung masalah Gunung problema Gunung apapun yang ada dalam pernikahan Mungkin di parenting kita Di keluarga Di pekerjaan Terhadap hutang piutang Terhadap cicilan kita Terhadap pelayanan kita Dikul dan lain sebagainya Kurang apa Tuhan Kok seolah-olah kayak pertolongan Tuhan Mungkin langsung datang cepat bagi orang lain Kok seolah-olah kayak pertolongan Tuhan Bagi saya kok kelihatannya perlan Atau mungkin lambat gitu Nah Bapak Ibu surah sekalian Tuhan dan pertolongannya Saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan yang pertama ini Tuhan dan pertolongannya itu bicara soal ini Tuhan dan moment stretching kita Tuhan dan moment stretching kita Boleh kita ucapkan sama-sama ya Dua, tiga Tuhan dan moment stretching kita Tuhan dan moment stretching kita ini bicara soal ini Ada waktunya Tuhan gerak Sesuai kapasitas dan iman kita Ada waktunya Tuhan itu Dia gerak sesuai kapasitas dan iman kita Wah kok bisa kayak gitu Contoh Bapak Ibu surah ini di dalam Alkitab Dalam Alkitab suatu hari ada Seorang panglima besar namanya Naaman Naaman ini dia kena sakit kusta Nah di jaman itu Kusta itu kan sesuatu yang memalukan Sesuatu yang menjijikan ya Mohon maaf bagi orang di jaman itu Dan bahkan kalau orang udah kusta Maka panglima besar ini Orang yang powerful, influential ini Wah kemungkinan dia akan segera diisolasi Diisolasi itu artinya dikeluarkan dari kota tersebut Dibuang jauh-jauh Dia gak akan pernah ketemu keluarga Dia gak akan pernah ketemu orang lain lagi Jadi dia mulai cari yang namanya kesembuhan kan Si Naaman ini Ketemulah dia Dikasih tahu oleh hambanya Bahwa ini ada seorang Nabi Nabi Ibrani Namanya Nabi Elisa Pergilah ke sana temui lah dia Wah dia udah pergi ke Nabi Elisa Ternyata Nabi Elisa itu cuma titik pesan ya Lewat hambanya Pergi kamu ceburkan dirimu Di sungai Sebanyak tujuh kali Tersinggung kan Naaman dalam cerita itu Awalnya dia marah gitu Loh saya ini panglima Saya ini pangbesar Saya ini orang influential Kok dia nemuin aja enggak Malah cara pengobatannya aneh Dan cukup merendahkan bisa dibilang Pergi ke sungai Ceburkan dirimu tujuh kali gitu Nah tapi ternyata Kadang Bapak Ibu surah sekalian Tuhan itu gerak sesuai dengan kapasitas dan iman kita Nah bisa bayangkan kalau Naaman waktu itu Dia menceburkan dirinya sekali Oke lah sekali Belum terjadi apa-apa gitu kan Lalu dia ceburkan dirinya dua kali Dua kali gak terjadi apa-apa Tiga kali Bisa gak kita itu misalnya pergi ke dokter Sekali datang bayar gak ada apa-apa Dua kali bayar gak ada apa-apa Tiga kali bayar gak ada apa-apa Terus kita merasa gini Konyol banget nih pergi ke dokter Kita udah buang duit Udah buang waktu Gak terjadi apa-apa Bisa loh Naaman itu merasa Ini konyol ini Perintah dari Nabi ini Apa yang akan membuat saya berubah Apa yang akan membuat saya sembuh dari kusta saya Apalagi hanya segera masuk ke sungai gitu kan Dia pasti juga menguasai daerah itu Dia juga paham tentang sungai tersebut Kemungkinan waktu pembangunan Entah itu rumah Entah itu building di daerah sungai tersebut Dia juga hadir di sana Dan dia gak merasa kayak Apa artinya Menceburkan diri di sungai sebanyak tujuh kali Tapi ternyata dia coba untuk ini Dia coba untuk Mentaati apa yang diucapkan Apa yang difirmankan Apa yang disampaikan kepada dia Dan ketika dia mungkin udah menceburkan diri keempat kali Kelima kali Keenam kali bahkan Mungkin loh ya Kalau kita manusia biasa Kita akan merasa cukup Ini penghinaan ini Kita bisa merasa gitu Tapi ketika dia menceburkan dirinya Ketujuh kalinya Eh justru disitu dia ngeliat yang namanya Kesembuhan Nah ada kalanya Kadang Tuhan itu Bapak Ibu surah sekalian Dia bergerak sesuai kapasitas Dan iman kita Why? Karena ada momennya Pertolongan Tuhan itu Dia melakukannya Supaya gini Dia bisa stretch kehidupan kita Dia bisa bentuk kita Dia bisa perbesar ketekunan Ketaatan Mungkin kesetiaan Mungkin komitmen kita Ada waktunya Dia akan stretch itu dari hidup kita Lalu dia bergerak bagi kehidupan kita Contoh Bapak Ibu surah sekalian Dalam dua raja raja fasal 13 Dua raja raja 13 itu cerita tentang Seorang raja yang bernama Raja Yoas Raja ini dia itu khawatir Karena Nabi Elisa itu sudah mau meninggal dunia Nah karena dia khawatir Lalu dia itu berpikir Nanti siapa yang akan backup bangsa ini Siapa yang akan menjadi pendoa Siapa yang akan menjadi covering Siapa yang akan menjadi kepanjangan Tangan Tuhan bagi bangsa ini Apalagi Yehuda waktu itu Itu sering sekali diserang Diganggu dan diserang Dan diganggu dan diserang Mereka ngadamin peperangan Demi peperangan Demi peperangan Lalu datanglah Yoas ini kepada Nabi Elisa Dan dia itu memohon Supaya Elisa ini kasih kepada dia itu Petunjuk Atau apapun lah yang bisa Untuk meyakinkan dia Bahwa dia akan kuat Dia akan berkemenangan Dan kerajaan ini akan tetap kuat Nah lalu Nabi Elisa itu suruh dia Ambil anak panah Dan pukulkan ke tanah Disuruh ambil anak panah Untuk pukulkan ke tanah Ternyata Yoas ini Dia ambil anak panah Dia hanya pukul tiga kali ke tanah Nah di cerita itu Nabi Elisa itu marah Dan menegur dia Kenapa kamu kok cuman Pukul tiga kali aja ke tanah Harusnya kalau kamu itu Kepingin menang Harusnya kalau kamu itu Kepingin menang Pukulkan berulang kali Anak panah ini ke tanah Bukan cuman tiga kali Kayak gak ada semangatnya Kayak gak ada passionnya Kayak gak ada visinya Kayak gak ada kerinduannya untuk menang Nah perhatikan Dari cerita ini Kita melihat ternyata Kadang ada waktunya Tuhan itu Gerak Sesuai dengan Kapasitas dan iman kita Oleh sebab itu Kalau Tuhan mau stretch kita Dia mau stretch iman kita Dia mau stretch kekuatan kita Dia mau stretch Ketekunan kita Dia mau stretch karakter kita Makin serupa dengan Yesus Ijinkan Tuhan Karena ada kalanya Tuhan itu bergerak Dia melakukan perkara yang besar Kadang dia geraknya sesuai dengan Kapasitas dan iman kita Nah yang kedua Bapak Ibu suruh sekarang Ngomongin tentang Tuhan dan pertolongannya Itu bicara juga soal gini Tuhan dan momen tidak mampu kita Boleh kita ucapkan sama-sama Dua tiga Tuhan dan momen tidak mampu kita Artinya apa ini suruh Tuhan dan momen tidak mampu kita Artinya gini Ada waktunya Ada waktunya Tuhan gerak Melebihi Kapasitas dan iman kita Ini ada waktunya juga Tuhan dia gerak Melebihi Kapasitas dan iman kita Bahkan melebihi Ketidakmampuan kita Makanya ayatnya itu Bilang gini You will soar like an eagle Kita itu akan terbang Bagi Raja Wali Suara saya itu kadang memikirkan Mana ada orang itu bisa terbang Bagi Raja Wali Kalau enggak Tuhan yang buat Kalau bukan karena kemampuan Dan kekuatan yang Tuhan berikan Di area mungkin pernikahan Di area pekerjaan Di area keuangan Saya ngeliat semua orang yang berhasil Kebanyakan Orang yang sukses di bidangnya masing-masing Itu semua ngeliat Ada waktunya Tuhan gerak Melebihi kapasitas dan iman kita Sering bahkan Tuhan itu gerak Melebihi kapasitas dan iman kita Oleh sebab itu Ayatnya itu pernah bilang gini Dalam Ephesus Fasal yang ketiga Ayat yang ke-20 Yang kadang orang itu merasa Kok Saya kadang harus Tunggu Tuhan Sampai Saya di-stretch Tapi ternyata Kadang ada waktunya Tuhan dia enggak tunggu kita Bahkan dia bergerak Melebihi kemampuan kita Ephesus 3 ayat 20 Bilang gini Bagi dialah Yang dapat melakukan Jauh lebih banyak Daripada yang kita doakan Atau pikirkan Seperti yang ternyata Dari kuasa yang bekerja Di dalam kita Nah kalau coba Bapak Ibu Surah Coba kita pikirin sama-sama Kalau kita pikirin sama-sama Di Alkitab itu ada cerita Ada orang namanya Daud Hidupnya itu cuma Ngembalai Indomba Iya kan Dia mungkin ya Menurut saya dari cerita itu Apalagi dia aja enggak tahu Bakal ada Nabi yang akan mengurapi Dia aja enggak ngerti Bahwa suatu hari Saul itu akan digantikan Dia aja enggak ngerti Soal sistem Struktur Kerajaan Dia mungkin sama sekali Enggak pernah membayangkan Mimpi pun Dia mungkin enggak pernah Surah untuk jadi raja Tapi kok aneh Ada momen kadang Tuhan itu gerak Melebihi kapasitas kita So waktu Nabi datang Ke rumah Isai Untuk mengurapi Anak dari Isai Itu bukan karena Daud udah hebat Bukan karena Daud sudah Wah punya kapasitas raja Bukan karena Daud sudah punya skill Bukan karena Daud sudah punya edukasinya raja Bukan karena Daud mungkin pernah sekolah Di luar negeri untuk jadi raja Enggak pernah Dia hanya pengembala Domba biasa Tapi ternyata Waktu Nabi datang Justru Tuhan bilang Ini loh yang harus diurapi Dia enggak pernah Mungkin menurut saya Mimpi untuk jadi Seorang raja itu enggak pernah Tapi kadang bagi Tuhan lah Yang dapat melakukan Jauh lebih banyak Daripada yang kita doakan Dan pikirkan Saya itu teringat Bapak Ibu surah sekalian Tahun 2017 akhir ya Atau 2018 awal Itu momen pertama kali Saya dan tim itu Merintis di Jakarta Bisa membayangkan dalam waktu Dua bulan Kita harus menyelesaikan Tempat yang kita sewa Di office building itu Dan dana yang dibutuhkan Waktu itu sekitar 1,5 M Nah 1,5 M Sementara jemaahnya itu kecil Masih sekitar Tiga puluhan orang Waktu itu surah Jujur waktu saya melihat Jumlahnya Data Dana yang harus dibutuhkan Dan sebagainya Jujur dalam hati Kadang saya itu merasa Tuhan ini bisa atau enggak ya Tapi saya kadang Yakin gini Kalau Tuhan kasih visi Dialah provisi bagi kita Iya kan Nah dari situ Saya itu melihat gini Wah ternyata Tuhan juga mampu kerjakan Dan pelan-pelan Pelan-pelan Ketika kita melihat Wah karya Tuhan itu luar biasa Dalam dua bulan 1,5 M bisa terbayar Dan enggak ada hutang Nah dari situ Kita itu melihat bahwa Kadang Tuhan itu juga gerak gini Melebih kapasitas dan iman kita Jadi yang pertama Tuhan dan momen stretching kita Ada waktunya Dia mau perbesar kita Dia tunggu kita Ayo makin dewasa Ayo makin kuat Ayo Makin mateng Ada waktunya juga Dia bergerak Melebih kapasitas dan iman kita Dan yang ketiga Bapak Ibu Surah Tuhan dan pertolongannya Dan kontrolnya adalah gini Tuhan dan kontrolnya Boleh kita ucapkan sama-sama Dua tiga Tuhan dan kontrolnya Apa yang akan saya jelaskan Kepada Bapak Ibu Surah Sekali itu akan menunjukkan Bahwa pertolongan Tuhan Dari tiap musim kehidupan orang Itu selalu ada Tapi saya ingin contohkan Dari cerita ini Pecahnya Israel Kalau Anda tahu pecahnya Israel Peta Israel itu kan terbagi dua Israel itu di atas Yang awalnya Israel itu jadi satu Yang awalnya Israel itu jadi satu Yang biru Terus karena Israel itu pecah Maka pecah itu yang atas itu Israel Yang bawah itu Yehuda Nah sebetulnya kejayaannya Israel ini Ada pada tiga raja pertama mereka Yaitu Saul Daud Salomo Nah setelah pecahnya Setelah zaman Salomo kan mereka pecah Menjadi utara Itu Israel Petanya boleh dikeluarin aja Utara itu Israel Selatan itu Yehuda Dan Benyamin Itu gambarannya Petanya Nah pecah jadi Israel dan Yehuda Sekali lagi Utara itu Israel Selatan itu Yehuda Kebanyakan raja-raja yang di Israel Itu jahat di mata Tuhan Kalau Anda baca dalam Raja-raja Dalam kitab nabi-nabi Dan sebagainya Kebanyakan yang di Israel itu Raja-raja itu jahat banget Di mata Tuhan Di Yehuda Ada yang baik Ada yang jahat Nah karena Israel ini Rajanya itu jahat Mereka itu Benci Dan gak menghormati Tuhan Maka Tuhan Mengizinkan Perhatikan ini Karena Tuhan yang pegang kontrol Kalau Tuhan gak Izinkan Tidak mungkin terjadi Nah Tuhan mengizinkan Asyur itu Yang menyerang Israel Kenapa Tuhan izinkan Asyur itu Yang menyerang Israel Karena kalau Asyur itu Menyerang Surah perhatikan ya Kalau Asyur itu menyerang Cara dan metode Dia menyerang Maka seluruh bangsa itu Akan diluluh Lantakkan Dihabiskan Seluruhnya Dihabiskan Jadi bisa bayangkan Sepuluh suku Israel Ketika Tuhan Ketika Tuhan Asyur itu Asyur itu yang menyerang Israel Tuhan tidak terjadi Tuhan tidak terjadi Karena kan Karena kan Raja di Yehuda ini Ada yang baik Ada yang jahat Tuhan izinkan Yang namanya ini Surah Babylon Untuk menyerang Kenapa kok Babylon Karena cara Metode menyerangnya Babylon Ini beda dengan Asyur Kalau Babylon Dia serang Maka dia akan Ambil Best of the bestnya Yehuda Dia akan ambil Best of the bestnya Pria-pria Terbaiknya Orang-orang Pinternya Ilmuwan Semua yang terbaik Itu akan diambil Ditawan Nah perhatiin Ketika Babylon ini Ambil Semua orang terbaik Dari Yehuda Ketika Yehuda Diserang Tuhan pun Pegang kontrol Supaya apa Pria-pria Yehuda Orang-orang Pinter Yehuda Tokoh-tokoh Yehuda Orang-orang Yehuda Tuhan Atur Dan siapkan Suatu hari Mereka yang akan Dikirim kembali Ke Yehuda Itu sudah ada Untuk membangun Yehuda Disini Kalau Anda Lihat sejarahnya Israel dan Yehuda Tuhan pegang Kontrol itu Melebihi Apa yang kita Pikirkan Melebihi Apa yang bisa Kita bayangkan Yang serang Yehuda pun Tuhan atur Bukan Asyur Kalau tidak Seizin Tuhan Asyur Tidak mungkin Bisa serang Yehuda Babylon yang masuk Dan ambil Yang terbaik Nah makanya 70 tahun 70 tahun Di Babylon Tuhan izinkan Yang namanya Yehuda ini Kembali dipulihkan Dibangunlah tembok Dibangunlah Baik alat Dan lain sebagainya Makanya Kalau kita Lihat dalam kitab Raja-raja Tawari Itu semua Adalah ceritanya Nabi-nabi Antara Israel Yang ada di utara Dan Yehuda Yang ada di selatan Nah membuat kita Semua gini Wah ternyata Tuhan Kalau dia pegang Kontrol atas Kehidupan kita Tidak ada Seorang pun Bisa mengusiknya Tidak seorang pun Bisa mengusik Anda Kalau tidak Seizin Tuhan Nah hari ini Kalau kita mungkin Diizinkan punya Tantangan Punya pergumulan Tuhan Tidak pernah punya Maksud jahat Atas hidup kita Tapi seperti Bapak yang sayang Anaknya Dia mau bentuk kita Dia mau didik kita Untuk makin hari Makin matang Dan dewasa Dalam Tuhan Nah sehingga Lewat cerita ini Bapak Ibu Serah sekalian Anda harus selalu sadar Bahwa Tuhan itu Pegang big picture-nya Atas semua orang Hari ini mungkin Anda tidak bisa lihat Big picture Atas keluarga Anda Masing-masing Tuhan sudah lihat Big picture-nya Dari generasi Ke generasi Gimana dia siapkan Berkat keturunan Itu turun Dalam keluarga Anda Masing-masing Dia sudah lihat Big picture Atas keluarga kita Masing-masing Gereja kita Pelayanan Anda Tuhan sudah pegang Big picture-nya Karena dia ini Pegang kontrol Atas segala Hal Dia pegang kontrol Atas hidup kita Pribadi demi pribadi Anak-anak kita Pasangan kita Keluarga kita Pernikahan kita Pekerjaan kita Pelayanan kita Dia pegang kontrol semuanya Oleh sebab itu Sadari dan percayalah Bahwa Kalau Tuhan yang pegang kontrol Kita aman dalam tangan Tuhan Nah sehingga Bicara soal Tuhan Dan pertolongannya Kesimpulannya apa Surah Kalau tadi yang pertama Ada waktunya Tuhan dan momen Stretching kita Dia bergerak Yang kedua Tuhan dan Ini momen Tidak mampu kita Dia bisa bergerak Yang ketiga Adalah Tuhan Dan kontrolnya Dia tetap bergerak Kesimpulannya adalah Gini Surah Tuhan Apakah dia selalu Sediakan pertolongan Jawabannya Selalu Ada Bisa dengan cara yang sama Bisa dengan cara yang tidak sama Tapi selalu ada Pertolongan Tuhan Buat setiap kehidupan kita Kemudian diberkati Boleh kasih tepuk tangan Yang luar biasa Bapak Tuhan Mari kita Panggil berdiri bersama-sama Bapak Ibu Surah sekalian Mujizat Masih terjadi Ku letakkan imanku Padamu Yesusku Hatiku Tetap bersyukur Buka mataku Melihat Setiap hari Ada Mujizat Mari sama-sama Kata Mujizat Masih terjadi Ku letakkan imanku Padamu Yesusku Hatiku Hatiku Tetap bersyukur Buka mataku Melihat Setiap hari Ada Mujizat Mari deklarasikan Sama-sama Mujizat Masih terjadi Ku letakkan imanku Padamu Yesusku Hatiku Tetap bersyukur Buka mataku Melihat Setiap hari Ada Mujizat Mujizat Sebentar kita akan mengambil elemen perjamuan kudus di tangan kita masing-masing Sementara anda mempersiapkan elemen perjamuan kudus ini Anda boleh pegang roti di tangan kanan kita dan cawan di tangan kiri kita Bapak terima kasih ya Tuhan Kami sadar bahwa Tuhan itu pegang kontrol dan pegang kendali atas segalanya Kadang saat kami gak mampu pegang kontrol Ada Tuhan yang tetap lebih besar daripada kami Kewaktu kami gak bisa pegang kendali atas semua hal Tetap ada Tuhan yang pegang kendali atas seluruh alam semesta ini Nah hari ini amankan kami Tenangkan, teduhkan kami Teguhkan kami Bahwa dalam perjalanan ini kami gak pernah sendirian Tuhan, engkau pegang kendali atas keluarga kami Engkau pegang kendali atas anak-anak kami Engkau pegang kendali atas pekerjaan keuangan kami Engkau pegang kendali atas pelayanan kami Tuhan tidak pernah biarkan Biarkan kami sadar bahwa matamu dan wajahmu itu diarahkan kepada kami Supaya kami hari ini ibuli keluar dari momen doa ini Hati kami tenang dan teguh Tuhan Yesus pembela kami Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita Masing-masing aminkan dengan kata haleluya Dengan suara yang lantang Bukan ke roti yang kita pegang Adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus Haleluya Dalam nama Tuhan Yesus mari mereka bersama dan ucapan syukur Terima kasih ya Tuhan daramu dicurahkan buat kami Kalau hari ini ada diantara kami yang datang dengan sakit penyakit Ingatkan kami saat kami persekutu dengan kuasa darah Yesus Ada kesembuhan dan ada pemulihan buat kami Kalau hari ini mungkin kami datang dengan patah semangat Kehilangan kekuatan Saat kami persekutu dengan kuasa darah Yesus Ada pengharapan yang baru Ada kekuatan ilahi bagi kami Tuhan ingatkan kami semua saat kami persekutu dengan kuasa darah Yesus Tidak ada satu kutub pun yang dapat menempah hidup kami Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing Kita aminkan dengan kata haleluya bukan kacauan yang kita pegang Adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus Haleluya Dalam nama Yesus mari minum bersama dan terima mujizat kita bersama Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan adakah syuruh matimu. Seorang-seorang yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita. Hallelujah. Mari kita berdoa bersama Bapak. Terima kasih ya Tuhan buat momen hari ini. Kami boleh berdoa menyembah, memohon, meminta kepada Tuhan. Dan terima kasih buat firman-Mu yang membangun setiap kehidupan kami. Kami sadar bahwa pertolongan Tuhan itu ada. Selalu ada dan selalu tersedia buat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih sebentar kami kembali ke semua aktivitas kami. Kami percaya kebajikan, kemurahan Tuhan dan berkat-Mu. Itu mengikuti setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita berkata. Amen. Kamu boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Jangan lupaanut kita. Dan Sayaonyos memberikan mates di dalam nama Tuhan Undertale. Jangan lupa vibration dan pembalajan he gente. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Itu Nika Terima kasih.